Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Ita solihat di video saya kali ini saya akan membuat kerupuk yuk ikutin videonya sampai habis sampai selesai yang pertama ini siapkan nasi dua piring disini saya pakai nasi sisa kemarin ya jadi kalau ada nasi sisa kemarin jangan dibuang kemudian siram dengan air secukupnya ini air biasa aja ya untuk merendam sampai nasinya itu terendam semua kemudian ini kita diamkan selama kurang lebih 3 atau 4 jam kemudian ini setelah didiamkan ini sudah tiga atau empat jam buang airnya saring jadinya seperti ini kemudian siapkan bumbunya ini saya ada ketumbar 1 sendok teh bawang putih 2 siung dihaluskan kemudian nasi dan bumbunya ini kita blender semuanya sampai halus tercampur Oh iya tadi bawang putihnya itu sebanyak tiga siung ya bukan dua siung Nah setelah sudah di blender halus kemudian pindahkan ke tempat atau wadah baskom kemudian tambahkan tepung tapioca sebanyak 5 sendok makan satu sendoknya ukurannya itu satu sendok makan munjung ya setelah tepung tapioca nya sudah masuk kemudian tambahkan garam 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata setelah sudah tercampur rata seperti ini ini sudah rata semuanya kemudian siapkan wadah untuk mencetak nah disini saya pakai seperti ini dan bawahnya saya alasi menggunakan daun pisang dan sebelumnya wadahnya ini saya sudah olesi menggunakan minyak goreng biar tidak lengket nantinya setelah sudah masuk semuanya tatakan bagian atasnya seperti ini nah cetakannya teman-teman bisa pakai cetakan yang teman-teman punya ya seadanya saja nah setelah sudah rata sudah selesai ini kita kuku selama kurang lebih 35 menit sampai matang ini setelah sudah matang kemudian matikan api kompornya dan angkat dari kukusan nah ini sudah diangkat dan diamkan sampai dingin kalau bisa dimasukkan ke dalam kulkas biar lebih kekal atau keras gitu ya nah ini sudah saya diamkan sudah dingin saya keluarkan dari kulkas nah kemudian keluarkan dari cetakan nah seperti ini jadinya ini ada daun pisangnya ini kita buang saja kita buka seperti ini nah hasilnya itu jadi rata ya bagian bawahnya dan tidak lengket gitu kemudian potong-potong menjadi beberapa bagian ataupun ukurannya itu sesuaikan saja ya ini saya udah potong seperti ini menjadi empat bagian saya jadi empat nah setelah sudah dipotong-potong ini kita iris tipis-tipis lakukan sampai semuanya habis nah dalam mengirisnya ini jangan terlalu tipis ya jadi ukuran sedang saja sebab nanti kalau ketipisan nanti kalau digorek itu jadinya tidak bisa ngembang banget jadi pantat seperti itu dan ini setelah sudah diiris tipis-tipis semuanya saya taruh ditampah kemudian siap untuk dijemur nah menjemurnya ini kurang lebih selama dua hari ya kalau panas teriknya itu bagus dan ini sudah kering sudah bisa kita goreng nah jadinya seperti ini kalau sudah kering setelah itu kita goreng langsung saja menggunakan minyak yang panas dan hasilnya ngembang ya jadi yang tadinya itu bentuknya kecil-kecil begitu digoreng langsung ngembang nah menggorengnya jangan terlalu lama ketika sudah mengembang semuanya itu langsung di saring saja langsung diangkat seperti ini dan ini sudah saya goreng ini saya tidak menggoreng semuanya hanya sebagian jadinya seperti ini hasilnya sangat bagus sekali dan rasanya itu sangat renyah gurih tidak ada bantat-bantatnya sama sekali jadi walaupun ini itu hanya dari nasi sisa itu hasilnya sangat bagus sekali dan sangat cocok untuk pendamping makan makan siang makan sore atau sarapan itu sangat cocok sekali boleh teman-teman coba praktekkan di rumah apabila punya nasi sisa bisa dibikin kerupuk saja oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati